Pemirsa korban penganiayaan satu keluarga di Langkat Sumatera Utara masih dirawat intensif. Sementara polisi memburu pelaku yang diduga kusir delman di keluarga korban. Paca peristiwa penganiayaan satu keluarga di Langkat Sumatera Utara ketiga korban masih dirawat intensif di Rumah Sakit Umum Putri Bidadari. Saat ini istri dan mertua korban sudah bisa pulang dan berobat jalan. Sementara anak korban yang masih berusia enam tahun harus dioperasi guna membersihkan luka dan menyambung tulang lengan tengahnya yang patah. Trihari Wibowo, kepala keluarga yang saat kejadian tidak berada di rumah, mengaku terkejut dan tidak mengetahui motif pelaku menganiaya keluarganya. Pusir delman, pelaku penganiayaan diketahui sudah bekerja dan tinggal bersama keluarga korban lebih dari satu tahun. Kenapa pasalnya ada timbul emosi di animam? Kurang paham kita, soalnya dia semenjak dua hari lalu itu dia sudah menarikkan diri malam. Hari malam dia meninggalkan rumah itu, tidak ada kabar. Jadi nanti malam tidak berkabar, dia balik lagi itulah menyerang keluarga tadi. Sebelumnya satu keluarga pemilik usaha delman dianyaya oleh pekerjanya yang diduga bermotif dendam. Menurut saksi, perisiwa yang terjadi pada malam hari ini berawal dari ceritan keluarga di rumah korban yang mengejutkan warga. Terduga pelaku sedang dalam proses lidik dan pengejaran. Apabila ada nanti tertangkap dan lain sebagainya akan kita inginkan. Motif untuk sementara masih dugaan adalah dendam. Karena yang bersangkutan diberhentikan dari kerjaan. Berdasarkan keterangan saksi, polisi mengatungi identitas dan memburu pelaku. Dari Langkah Sumatera Utara, Erwin Syah, Putra Nasution, Ains melaporkan.